Mie ayam bisa dibilang salah satu jenis kuliner yang banyak diminati. Tidak hanya karena mudah didapatkan, mie ayam juga memiliki rasa enak dengan harga terjangkau. Hal ini tergambar dari mie pangsit Hamid yang berada di bawah flyover kemiling kota Bandar Lompong. Rasa mie ayam di sini tak kalah dengan mie ayam yang dijual di rumah makan besar atau restoran. Pertamanya mie pangsit, terus bisa adicional bakso, terus buahan cuma season. Jadi ada alpukat, ada mangga, gitu-gitu jeruk, sama es buah, yaudah. Kini mie ayam pangsit Hamid menjadi panganan masyarakat Bandar Lompong hingga luar kota, karena harganya yang terjangkau dengan rasa yang enak. Adit, pedagang mie ayam pangsit ini mengungkapkan, menu mie ayam pangsitnya dijual dengan harga 18 ribu rupiah per porsi. Untuk basa sapi, satu porsi berisi delapan butir, dijual 17 ribu rupiah. Sementara, untuk setengah porsi dengan isi empat butir, dijual 9 ribu rupiah. Kalau kita, itu terus eskalasi ya, karena mengikuti perkembangan zaman, sekarang di 18 ribu. Itu mie satu porsi, kalau pakai bakso kita tambah bakso, plus 9 ribu. Jadi 27 total mie pakai bakso. Bakso-nya porsian, cuman jangan berharap kayak kita jualan bakso ya, jadi nggak ada mie putih, mie kuning gitu. Bukan miso, terus juga kuahnya bukan kaldu sapi atau kaldu kambing. Kita, baksonya aja 17 ribu, kita kasih delapan butir. Sobuah kita 12 ribu, jus itu kita harganya 9 ribu. Setiap hari, Adit membuka usahanya dari pukul 12 lewat 30 siang hingga pukul 9 malam. Dalam sehari, terkadang Adit mampu menghabiskan 25 kilogram bahan mie dan satu panci ayamnya. Terima kasih telah menonton!